Rione adalah produk mebeler yang berbahan utama metal dan berkualitas tinggi. Salah satunya adalah lemari besi 5 rak pintu ayun. Petunjuk perakitan lemari besi 5 rak pintu ayun. Berikut ini adalah komponen-komponen lemari besi 5 rak pintu ayun. Telitilah terlebih dahulu, apakah komponen-komponen yang diterima sudah lengkap? Mari kami tunjukkan langkah-langkah perakitan. Pertama, mulai dari pemasangan panel pintu ke panel sisi. Pasanglah panel sisi kanan ke panel pintu. Dorong dari bagian belakang panel pintu agar terkait dengan baik. Dengan cara yang sama, pasang panel sisi lainnya. Lemari besi ini mudah dirakit dan hanya menggunakan bantuan obeng saja. Langkah yang kedua adalah pemasangan panel belakang ke panel sisi. Masukkan panel belakang di antara kedua panel sisi. Kencangkan skrup yang menghubungkan panel belakang dengan panel sisi. Pastikan semua skrup terpasang dengan kuat. Langkah selanjutnya adalah pemasangan atap lemari. Masukkan atap melalui ruang lemari bagian dalam. Kuncilah atap menggunakan skrup pada lemari bagian dalam. Untuk atap bagian depan, tekan pelat pengunci menggunakan obeng plus. Langkah yang keempat, pemasangan papan rak dasar. Pasang papan rak dasar pada lemari. Tekan perlahan hingga terpasang dengan baik. Langkah yang kelima adalah pengencangan bagian bawah lemari. Rebahkan lemari terlebih dahulu dan jadikan panel belakang sebagai alas. Gunakan skrup untuk mengunci papan rak dasar dengan rangka lemari. Pastikan selalu skrup mengunci dengan kuat. Jika sudah, posisikan lemari berdiri kembali. Semua bagian dibuat secara presisi sehingga mudah untuk dirakit. Langkah yang keenam adalah pemasangan papan rak. Kaitkan penyangga papan rak pada lubang kait lemari. Pastikan ketinggian penyangga papan rak sama rata pada ruang lemari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lemari 5 rak pintu ayun sudah siap digunakan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Mudah bukan merakit produk mebel Rione?